Lo bisa kelihatan keren di gym tanpa perlu pakai steroid bro. Gue akan share caranya di akhir video. Sekarang, gue akan share pendapat gue tentang steroid ini. Buat lo yang belum tahu, steroid ini adalah semacam hormon testosteron yang disuntik atau diminum dengan tujuan bikin badan lo lebih bagus dalam waktu yang lebih cepat. Dengan latihan yang sama kerasnya, dengan program yang sama bagusnya, orang yang pakai steroid bisa 3-4 kali lipat lebih cepat mengembangkan masa ototnya dibandingkan tanpa steroid. Kekurangannya apa? Yang paling bahaya adalah risiko kesehatan bahkan kematian. Hormon bisa rusak, libido turun, jantung dan sistem saraf, berisiko sakit kalau steroid dipakai berlebihan. Pertanyaannya, bener atau salah si bro pakai steroid ini? Menurut gue, itu pilihan masing-masing lo ya bro. Sebagai pria dewasa, lo udah ngerti, paham, dan siap nanggung risiko pakai steroid ini. Menurut gue, yang salah adalah kalau lo ngelakuin hal berikut ini. Pertama, pakai steroid tanpa konsultasi dokter. Cuma nanya-nanya temen, nanya pelatih, atau nanya orang yang badannya gede. Steroid itu bahaya, gak main-main bro. Kesehatan lo jadi taruhan. Jangan sampai lo pakai asal-makai aja, tanpa pertimbangan kesehatan dari dokter. Binaragawan profesional di luar negeri yang pakai dokter aja, banyak yang badannya rusak, ada yang sampai meninggal. Apalagi, kalau lo pakai, tanpa pendampingan dokter. Kedua, lo bukan dokter, tapi merekomendasikan orang lain pakai steroid. Apalagi kalau lo jualan, sampai nyuntikin. Kalau ada kenapa-napas sama orang itu, lo mau ikut nanggung akibatnya. Yang cocok buat badan lo, bisa jadi bahaya di badan orang lain bro. Kalau pakai whey protein, kreatin, pre-workout, musk gainer, vitamin, silahkan bro, lo rekomendasikan ke temen-temen gym lo. Tapi kalau udah steroid, keep it to yourself aja lah bro. Simpen buat diri sendiri. Kalau menurut gue pribadi, saat lo masih muda, umur belasan sampai 30-an, dan lo gak berkompetisi sebagai binaraga profesional, gak perlu bro, lo pakai steroid. Produksi testosteron lo masih tinggi. Sabar aja, gak perlu pengen cepat-cepat badan jadi. Gue sendiri gak pernah dan gak pengen pakai steroid. Satu, karena gue gak buru-buru pengen punya badan yang bagus banget. Dua, gue sadar, dampak steroid buat badan gue banyak negatifnya. Tiga, gue ada rencana ikut kompetisi renang semi-pro internasional yang ada tes doping dan melarang pemakaian steroid. Terus caranya kelihatan keren di gym tanpa steroid, gimana bro? Well sebenernya, yang penting di gym itu olahraganya. Badan lo jadi sehat. Bukan tentang keren gak keren. Tapi, kalau lo mau kelihatan jago, capable, beda, tanpa perus steroid, lakuin gerakan-gerakan kalistenik di gym bro. Orang-orang di gym, yang badannya gede-gede, ototnya luar biasa, belum tentu bisa ngelakuin gerakan kalistenik. Mereka selalu heran, respect, dan kagum. Ini udah gue rasain sendiri. Saat gue latihan di berbagai gym di puluhan negara, tiap kali gue ngelakuin gerakan-gerakan kayak L-seed, muscle up, atau one-arm pull up, orang-orang di sana, termasuk yang badannya gede-gede, pasti jadi langsung tertarik, respect, dan gak nganggap gue sebagai pemula. Bahkan gak usah gerakan kalistenik yang sulit-sulit. Lo lakuin kalistenik dasar aja, kayak misalkan pull up, yang gerakannya bener, tekniknya clean, kaki lurus rapat, all the way up sampai dagu, dan all the way down sampai dead hang, 10 repetisi. Itu aja udah bisa bikin lo punya nilai plus. Dibandingkan kebanyakan anak gym lain yang fokus latihannya, cuma di alat dan dumbbell aja. Apalagi kalau lo bisa ngelakuin front lever, handstand push up, plunge, dan lain-lain, pasti lo akan kelihatan makin keren. Karena ini adalah skill yang bisa dikuasai, cuma kalau lo rutin melatih badan lo. Mau pakai steroid sebanyak apapun, gak akan bisa menguasai skill kalistenik tadi, tanpa latihan. Oh iya, yang penting lo tetap humble ya bro, walau bisa ngelakuin gerakan-gerakan keren. Gak usah sob, gak usah mau kelihatan jadi si paling show off. Dengan tetap humble, kekerenan lo justru akan makin nambah bro. Share ya bro di kolom komentar, apa pendapat lo tentang pemakaian steroid ini. Salam of you, man. Semangat, bro. Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax